Dua wanita dan satu pria ini hanya bisa pasrah saat mereka digelandang di Polsekolaka pada minggu malam. Ketiganya ditangkap karena kedapatan membawa sabu-sabu pada saat polisi menggelar operasi cipta kondisi di depan kantor Polsekolaka. Polisi menemukan satu bungkus sabu-sabu yang disembunyikan di dalam testing telpon genggam milik salah satu pelaku. Selain sabu-sabu, petugas juga temukan satu buah t-rex dan alat isap sabu-sabu dalam bagasi motor. Diduga ketiga pelaku tersebut berencana akan berpes tanda proba di salah satu tempat. Polsekolaka AKP Muhammad Ashura Majid mengatakan, operasi cipta kondisi dilakukan dalam rangka mengantisipasi kerawanan kampik maski hari limut. Pada malam ini kami melaksanakan cipkon sekitar 20-30 menit kemudian, maka anggota kami menemukan dia dan membutuhkan kondomannya. Dan setelah diadakan pemeriksaan, ternyata di belakang HP-nya itu kondomnya dibuka, ternyata ada sabna. Sekarang mungkin satu setengah, satu teramat atau setengah teramat. Yang didapatkan bulu dia, dia mendapatkan itu dengan pola setidaknya buli tempel. Jadi dia datang ambil barang itu sudah ditunjukkan di tempatnya di mana, kemudian duitnya ditransfer. Jadi dia tidak tahu siapa sebenarnya yang punya itu. Ketiga remaja ini kini diperiksa Polsekolaka untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Degri Adriadi melaporkan dari Kolaka.